aaaah udah gak gemak du 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 itu ada bunyi-bunyi gak sih? hello youtube selamat datang di channel Motomobi selamat datang di Motomobi News penonton! woy! aneh banget nih news oke berita pertama kawan kami Rifat Sungkar Menang lagi di ajang Danau Toba Asia Pacific Rally Championship Panjang juga ya Menggunakan Mitsubishi Expander AP4 AP4 Beneran tuh tulisannya AP4 AP4 gitu AP4 Expander AP4 Kita sudah pernah membahas juga itu di channel Om Mobi Kalau nggak salah Nah prestasi tersebut merupakan bukti MPV bisa menjuarai ajang rally APRC Ternyata Mitsubishi Expander Tidak hanya sebagai mobil keluarga favorit Tapi juga bisa kompetitif Di event Motorsport kelas internasional Jadi ini prestasinya AP4-nya Expandernya apa Rifat Sungkar ya? Dua-duanya Eh, Rifat Sungkar Keren, MPV bisa rally tuh keren Eh, bisa keren Ya iya bener, MP4 Iya, MPV dijadiin Dua-duanya jadi udah berkolaborasi dengan baik Kolaborasi dengan baik Tapi gara-gara Rifat Sungkar juga Ngasih tau ngeremnya kecepatan itu jadi kalah Bikin Eterna Challenge itu lho Jadi, siapa yang salah? Prestasi ini menurut Rifat Bukan semata-mata usaha individu Nah kan? Namun merupakan hasil kerja keras seluruh tim Apalagi mereka sempat didera masalah Expandernya AP4 ini tetap mampu memberikan penampilan terbaik Walaupun bermasalah Berita selanjutnya Mobil balap Tom Cruise Wah, Tom Cruise punya mobil balap Taukah anda kalau Tom Cruise adalah manusia serba bisa? Ya, dia udah tua tapi belum keliatan tua lho Cewek-cewek tuh ngeliat Tom Cruise sekarang tuh Eh, kok masih ganteng ya ini? Padahal dibalik topeng ini lebih ganteng Yang bener Tom Cruise adalah aktor yang jempolan Punya lisensi pilot pribadi Wah, dia punya PPL dan lisensi pilot komersial Tuh tulisannya jadi PPL S Eh, CPL! CPL! Commercial Pilot License Dan punya sertifikat penujuun payung Dan pembalap mobil Pembalap juga lho Pernah menang road party? AWANI! WEEE! WEEE! Boleh, boleh Oh lawan Arif Muhammad menang juga Laman apa-apa Yaudah, yaudah, yaudah gua kalah, yaudah KALAH! Boleh Boleh lah, boleh lah Adalah prestasi dikit-dikit ada, cuma gak sombong Gak sombong, gak suka ngomong mau be the champion gitu, enggak Di era 80an, Tom Cruise adalah seorang pembalap mobil profesional Wuh, 80an tuh belum lahir ya? Belum lahir Saya pernah Saya juga belum Enggak, belum pada lahir kita sih ini muda-muda ya Jauh sebelum ia berperan sebagai seorang pembalap naskar Di film Days of Thunder yang dirilis tahun 90 Tom Cruise juga pernah jadi pembalap tim Newman Sharp Di kejuaran balap mobil sport Hehehe, kayak gini-gini Gini-gini, kata-kata nih Ini agak trik ini Di kejuaran balap mobil Sports Car Club of America, gitu Bahkan dalam mengomodi, membuat Tom Cruise direkrut sebagai pembalap sekaligus Sebagai anak didiknya si Paul Newman Newman, Newman tuh orang baru loh Iya bener Orang 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 lama Orang lama Orang Newboy Newboy Mobilnya adalah Nissan 300ZX Waaat Mobilnya siapa tuh? Mobil siapa tuh? Cuuu Ini kita, kalo jadi videographer di motomobi tuh bisa beli Nissan 300ZX Ia pensiun di penghujung era 80an akibat kecelakaan parah Yang dialami saat balap Bersamaan saat kesibukannya yang dilakonis pada penggarapan film Days of Thunder Kelakaan Salah satu mobil balap Nissan 300ZX yang pernah menjadi besutan Tom Cruise di seri balap SCCA Kini tengah dilelang Wah, dilelang Nah itu lelangnya di situs online Lelang Mobcast Bring it Ya bener sih Cuma jadi eksklusif gitu Karena Mobcast Ya bener sih Emang iya Ya bener Mobcast Bring a trailer Nama situs online Mobcastnya Menandainya gampang Bernomor Start 70 Dengan livery sponsor Canon dan Planters Mobil ini sempat terbengkalai Dijangkiat selama beberapa tahun Sehingga kemudian dibeli oleh pemilik saat ini Dan direstorasi pada tahun 2006 lalu Mobil ini pernah membawa Tom Cruise meraih podium 3 Saat berlaga di circuit Daytona International Raceway Di Florida tahun 1987 Luar biasa Berita selanjutnya Mitsubishi ASX Moga-moga mereka mau sponsor acara ini Karena... Kenapa Mitsubishi mulu sih? Ceritanya Kami butuh sponsor Bukan suka sponsor Tulisan suka sponsor Kami butuh sponsor Inilah Mitsubishi ASX yang baru Kalau di Indonesia namanya Outlander Sport Bentuknya bukan cuma mirip dengan Renault Captur Tapi... Kayak Captur ganti muka Ya karena mereka beraliansi Kerjasama Isinya Renault Bodinya bisa Nissan Bisa Mitsubishi Nanti bisa dibalik-balik Kayak Lego aja tuh Ganti-ganti Ya kan? Mobil ini dibangun menggunakan platform Renault Nissan Mitsubishi Alliance CMFB Didukung dengan beberapa pilihan Powertrain Seperti 1000cc 3 silinder 1300 4 silinder 1600 4 silinder Hybrid Dan 1600cc 4 silinder Plug-in Hybrid Plug-in Hybridnya cukup populer loh Di luar negeri ya Di Indonesia aja Langsung loncat ke listrik Gak lewat Plug-in Hybrid dulu Ada plus minusnya sih Itu udah pernah kami bahas Nah kira-kira ASX ini kalau masuk ke Indonesia Berhasil atau tidak Tolong komentar di bawah Agar Mitsubishi tau Dan siapa tau bisa sponsornya juga Sponsornya mulu sih Kasian ya Untung udah gak pake botol itu tuh Sponsor Kasian Awus gak? Awus cuma Gak ada yang ini Gak pake yang bolong Gak pake yang bolong Gak pake yang bolong Ini kan green screen ya Coba ilangin green screen ini ya Gambarnya Nah itu kan Ijo Kita bisa tau sponsor apa aja disini Kasian Udah Gambar lagi Tuh kan Dunia Dalam Berita Eh Dunia Dalam Berita itu merek ya Rencana BPKB elektronik Yes Nanti akan BPKB tuh bukunya akan hilang Jadi elektronik Ya gitu kan konsepnya Jadi korlantas polri Coba meningkatkan layanan pada masyarakat Dan kali ini mereka Melalui direkturat registrasi dan identifikasi Akan mengmodernisasi layanan penerbitan BPKB Alias buku kepemilikan kendaraan bermotor Eh buku pemilik kendaraan bermotor Gak ada Gak ada Ya tanpa buku Namanya BPKB juga Loh Namanya BPKB juga Ini loh Kartu keluarga bentuknya kartu bukan Bukan Oh iya bener Kertas Surat izin mengemudi bentuknya surat bukan Kartu Kartu Udah tuh gak ada Makanya kalo begitu digital ya Tetap aja namanya buku Terserah Terserah yang bikin nama Masuk akal Ya kan Next Nah pertama mereka akan membuat penerbitan BPKB dalam satu hari Tidak perlu nunggu satu bulan lagi Jadi kita beli mobil BPKB terbit dalam satu hari Ini Beneran atau engga kita lihat nanti ya Beneran jalan apa engga kita lihat nanti Ini mungkin kan karena Polri menyediakan layanan BPKB elektronik yang lebih praktis dan mudah Serta nantinya akan terintegrasi dengan data tunggal milik korlantas Polri Diharapkan BPKB baru nantinya akan juga terhubung dengan lembaga pembiayaan bank dan Pegadaian Jadi nyambung semua itu Itu berbahaya sekali Ya satu lagi yang bahaya Mudah-mudahan gak di hack Iya Ya kan Toto balik nama tuh BPKB kan bingung Satu lagi soal penghapusan pajak Hmm penghapusan pajak menarik ini Untuk kendaraan yang sudah tidak ada Atau tidak berfungsi lagi tidak ada tuh maksudnya Hilang lenyap Di scrap gitu ya Dikampakin Dikampakin Hmm itu Kampak Kampak merah itu hubungannya apa dengan ini Gak ada Gak ada Kenapa jadi kampak merah ya Hah? Jadi supaya pajak tidak ditagi lagi Pemilik kendaraan dapat datang ke kantor polisi untuk menghapus datanya Ya jadi kalo kita punya nih Om Gendut misalnya Punya mobil Terus mobilnya pengen dikampakin Oh bosen sama mobil Kampakin aja Kampak Itu biar gak perlu bayar pajaknya lagi Lapor Kalo kecuriannya lapor pencuriannya dong Gimana sih? Jadi pemilik kendaraan datang kantor polisi cukup bawa foto kendaraan tersebut Bawa BPKB dan STNK nya Kemudian Buat pernyataan minta dihapus Inilah yang bisa membuat data di kepolisian itu valid Jadi semua terdata dan tagihan sudah tidak ada lagi Jadi gak ditagi pajaknya lagi Kalo mobil sudah om Gendut Kampakin Ayla bosen? Kampakin? Kampakin? Pokoknya intinya ini improvement yang bagus sekali Kalo bisa BPKB itu online BPKB langsung jadi Balik nama mudah Terus Gak tau mutasi mudah juga gak ya? Pokoknya banyak kemudahan-kemudahan itu mudah-mudahan terjadi Dan mudah-mudahan juga kalo misalnya kita modifikasi mobil Ya kita Yang mengubah sifatnya mengubah bentuk Ganti mesin, engine swap dan lain-lain yang berkaitan dengan sebenernya ilegal Mudah-mudahan bisa ada jalur untuk melegalkan Itu saja news hari ini Terimakasih telah menonton Eh closingnya gimana biasanya? Terimakasih telah nonton sampe detik ini Ya penontonnya bawel mohon maaf Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe channel Motomobi Omobie dan Smoobie Berikut dengan tombol loncengnya share video yang di seluruh dunia Melalui sosial media anda Dan jangan lupa follow sosial media kami semua Termasuk News Ya motomobinews.id Itu ada websitenya juga Anda harus buka Ada instagramnya juga ya? Ada tiktoknya Tiktoknya juga ada Eh tiktoknya Motomobi ada gak sih? Omobi beneran Oh Omobi beneran ada Tiktok Kita punya tiktok loh Sampai ngasak dah Terimakasih telah menonton Terima kasih telah menonton